Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Baiklah kembali di Agambali Channel Channel yang selalu memberikan informasi jalanan untuk kalian semuanya Oke kali ini mulai kita akan melakukan perjalanan Dan kita mulai dari Jalan Untung Surapati Jalan Untung Surapati di Pertigaan Abang yaitu di depan Kodim Amlapura Dan nanti kita akan langsung melakukan kanan dan menuju ke Jalan Nasudirman Oke buat teman-teman semuanya dimanapun berada gitu ya di hari ini Mudah-mudahan selalu sehat dan masih di suasana penerapan PPKM Coronavirus 19 Oke kali ini kita mulai perjalanan dari Jalan Jenderal Sudirman Amlapura Dan akan menyusuri jalanan yang ada di Karasem gitu ya Dan lagi sebentar kita bakal menuju ke Jalan Ahmadiyani Dan kalau memungkinkan kita bakal ke Pantai Jasi Melihat suasana disana di sore hari ini Apakah suasananya kondusif gitu ya di hari ini Nah buat teman-teman semuanya Saya ucapkan terima kasih Karena sudah selalu mensupport channel Agam Bali Tentunya channel yang selalu memberikan informasi jalanan di wilayah Bali Oke beginilah situasinya untuk hari ini di Jalan Jenderal Sudirman Yaitu sebelum perempatan Subagan Dan sedikit agak merayap ya Sedikit rame untuk di sore hari ini Mungkin orang-orang baru pulang kerja di hari ini Karena hari ini hari efektif ya Oke kita pelan-pelan saja Dan sambil menikmati suasana di sore hari ini ya Oke di Saya ngambil perjalanan untuk hari ini Yaitu pas di sore hari Biar lebih sejuk ya suasananya Karena di siang hari itu sangat-sangat panas sekali Eh waktu ini sangat panas sekali ya Oke kita sudah memasuki di Jalan Ahmadiyani Subagan dan kita akan menuju ke Pantai Jasri Untuk edisi hari ini dan kita melihat-lihat di sana Mudah-mudahan dikasih masuk ya Karena kita bukan kumpul-kumpul Kita sekedar hanya ingin melihat suasana di Pantai Jasri untuk kali ini Oke kelihatan lalu lintas sedikit rame untuk kondisi hari ini Oke kita masih berada di kawasan Jalan Ahmadiyani Amlapura ya Oke dan Sudah mendekati kantor Samsat Amlapura Untuk kali ini Di sebelah kiri saya Ini ada kantor Samsat Karasem Amlapura Itu tepatnya di Jalan Ahmadiyani Oke dan lalu lintas padat merayap Karena ada beberapa truk Beberapa truk membawa material Kayaknya batu ya di bawah Oke mohon maaf Tadi kameranya mati sendiri ya Tidak tahu kenapa Oke nanti edit-edit aja videonya ya Soalnya Tidak tahu juga tadi tiba-tiba aja mati kameranya Dan setelah ini kita bakal menuju ke Candidase ya Kita lihat dulu kawasan Jasri Gimana sih suasananya Soalnya pantainya ditutup untuk umum Kalian bisa lihat sendiri sepanduknya Ditutup untuk Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak tahu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemberlakuan yang namanya pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini kita sudah memasuki desa apa ini? Masih di Jastri ya? Masih di Jastri? Masih dari kawasan Jastri? Kita belum memasuki desa yang lain? Oke, dan laju motor kita sedang-sedang saja karena kita berjalan santai saja. Oke, ini jalan jalur Denpasar Karaseng Singaraja. Ini jalur utama buat teman-teman semuanya. Tadi tidak tahu ya kenapa bisa mati dadakan itu kameranya ya? Auto apa sih tadi dibilang? Oke, kita berada di jalan reoperasi mobilitas dan suasana di jalan reoperasi untuk hari ini. Ya, beginilah. Karena orang-orang yang kerja di kantoran sudah pada pulang jadi sudah pada istirahat ya di rumahnya masing-masing. Nah, kita kalau ke kiri ini ada perdigaan mau ke pasir putih ya. Nah, di operasi ini juga ada tempat destinasi wisata yang tidak kalah keren. Pokoknya bagus banget. Terima kasih. 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 semuanya minum air Nah tuh disini kalau kalian naik di kiri saya itu ada Puru Bukit Gumang dulu saya pernah ke sana tangkil ya tangkilnya juga malam kesana gitu tangkilnya malam jadi pemandangannya ya enggak kelihatan cuman pemandangan lampu-lampu aja yang kelihatan karena malam ya oke tuh tetapnya rame sekali ya itu terok padahal dia bawa barang lah bawa material tapi kok larinya ngebut ngebut aja larinya jadi kadang-kadang ngeri kalau lihat drop-drop ngebut kayak gitu ya ngeri pokoknya ngeri-ngeri sedap Oke kita eh masih dalam perjalanan untuk menuju ke Candi desa masih di sang yang ambu ya tadi videonya nanti kurang lebih 20 menit lah eh video yang dari jasri sampai ke Candi dasa pokoknya kita semangat walaupun eh apa namanya walaupun youtuber pemula pokoknya kita harus tetap semangat tidak boleh kendor pokoknya harus rajin buat konten Nah itu ngomong-ngomong eh soal youtuber pemula ya eh mungkin bener ya kata-kata orang-orang itu sering saya denger itu kalian harus upload video sehari sekali ya biar nggak kelamaan gitu maksudnya sehari sekali kalau seminggu dua kali itu kelamaan sih ya kalau saya mumpung masih ada waktu gitu masih ada ada waktu dan masih ada kesempatan untuk menyelusuri kota jadi saya tuh upload setiap hari upload setiap hari Oke ini masih di kawasan Samo dan kita acus ke Candi dasa Oke Oke kita sudah dekat di Candi dasa ya untuk edisi hari ini di mana Candi dasanya mana Oke kita akan menikung ke kanan dan kita akan ketemu kawasan wisata Candi dasa nah ini dia oke buat teman-teman semua inilah dia kawasan Candi dasa ya eh edisi PPKM hahaha maksudnya situasi gitu ya situasi Candi dasa di masa pandemi gitu ya nah kalian bisa lihat kanan kiri keadaannya sama seperti di amet gitu ya Nah ini ada kolam fenomenal di sesebelah kiri saya itu banyak biasanya orang-orang mancing ya mancing pacaran dan yang lain sebagainya lah nah ini dia kalian lihat kawasan Candi dasa untuk edisi hari ini saya ambil videonya ini hari Kamis hari Kamis yaitu tanggal 22 Juli saya ambil videonya nah kalian bisa lihat kondisinya seperti ini kondisinya sepi tidak ada tamu satupun yang buka itu hanya beberapa toko aja dan juga penjual-penjual apa istilahnya ya warung kelontong gitu ya cuman itu aja yang buka Candi dasa untuk hari ini oke ada segar wangi juga tutup ya nah inilah keadaannya di Candi dasa situasinya di Candi dasa buat kalian semuanya yang mungkin penasaran ya masih penasaran gitu gimana sih eh suasana di Candi dasa mungkin kalian penasaran nah beginilah situasinya untuk di Candi dasa oke kita nggak masuk ke dalam ya dan kita bahas sampai ujung Candi dasa nah untuk ke dalam ada beberapa orang kayaknya mau memancing juga ya kalau situasi pandemi kayak gini untuk menghilangkan yang namanya sumpek oke ya kita mancing gitu ya kita mancing eh nyari suasana yang berbeda hehehe nyari suasana yang berbeda oke itulah tadi itulah tadi eh suasana atau kondisi yang ada di Candi dasa nah buat teman-teman semuanya yang mau berbesar ke Candi dasa mungkin jangan dulu ya karena masih eh PPKM jadi nanti setelah normal kembali baru apa namanya baru jalan-jalan ke Candi dasa oke sekian dari saya untuk hari ini sementara sampai disini dan jangan lupa like dan subscribe dan terus ikuti video-video saya dan semoga kalian sehat bersama keluarga dan orang-orang tercinta sampai jumpa selamat menikmati